Halo, kembali lagi di TopCast Tokopedia, edisi Growing Leaders dari Product Design Team. Kenalin gue Mia, Product Design Lead di Tokopedia, dan gue sekarang ditemenin sama salah satu research lead kita yang keren banget. Ada Adis nih, halo Adis. Halo, halo, halo. Halo, gimana kabarnya? Baik nih bun, gimana kabarnya? Kita terpisah nih. Alhamdulillah, kamu lagi di kantor ya sekarang ya? Iya bener. Oke, dia di Jakarta, aku di Bandung. Kita terpisah oleh waktu dan tempat, tapi gak apa-apa. Kita tetap terkoneksi di TopCast Tokopedia-nya di sekarang. Betul banget, mau ngapain itu di kami. Yes, jadi sekarang nih kita bakal nemuin temen-temen semua sedikit sharing nih ya tentang cerita kita. Mungkin di tim produk desain, baik gimana kita berinteraksi sama teman-teman leader yang lain dan mungkin juga sama anak-anak kita ya di tim masing-masing ya Adis ya. Iya. Tapi sebelum ke sana, nih kita mau ingatin lagi nih ke teman-teman yang sebelumnya belum pernah denger podcast dari Tokopedia TopCast ini tentang produk desain juga dan mungkin ada yang lain juga sih sebenarnya. Kalian bisa dengerin di Spotify, TopCast Tokopedia atau mungkin bisa langsung ke YouTube aja di Insight Tokopedia. Nah, berbicara tentang podcast yang produk desain gitu ya, yang growing leaders. Sebelumnya kan kita ada Rahma sama Dian ya. Uh, working banget. Yes. Gila-gila sih mereka. Betul, gimana mereka kayak juggling nih antara karir mereka kerja kan gitu kan, backlog designer gitu kan. Dan juga kesaharian mereka gitu ya, sebagai ibunda dari anak-anaknya yang cucu-cucu gitu ya di rumah gitu kan. Benar banget, growing leaders, female leaders, you go girl. Yes, dan juga sebelumnya ada juga nih Shinta yang ngobrol-ngobrol bareng sama Altrin sama Momo juga tentang gimana mereka memulai karir mereka sebagai design leaders. Ya gak sih di episode pertama banget tuh waktu itu. Iya, benar banget. Yes, berbicara soal leadership nih. Dan juga sekaligus perkenalan dirilah di luar sama pendengar-pendengar kita gitu ya. Kita bisa kenalin dulu kali ya Tis ya, dari lu, terus dari gue gitu kan. Kayak kita tuh dulu pertama kali masuk Tokopedia tuh kapan sih? Terus kayak pertama kali jadi team leaders tuh kapan juga dan kayak gimana tuh keadaan timnya? Mungkin dari lu dulu Tis, monggo. Oke. Hmm, gue tuh masuk Tokopedia tahun 2019. Udah lumayan nih, 3 tahun setengah. Ini kantor terlama gue. Awalnya gue masuk tuh sebenernya sebagai senior UXR gitu. Terus pas 2021 gue dikasih kepercayaan buat lead the team untuk research lead, UX and product research gitu. Awalnya karena research lead-nya bahkan masih dikit, itu masih di tiga. Jadi all end-to-end by your journey itu gue research lead-nya. Coba karena makin kesini, kita emang growing leaders nih. Kita ngeliat potensi-potensi anaknya. Akhirnya makin banyak research lead-nya, terus udah ada fokus area masing-masing. Sekarang itu gue handle retention experience. Isinya gamification buat kalian yang main game gitu loh. Terus katap kotak, manen telur. Terus sama loyalty, sama fulfillment logistik. Dan gue juga leading innovation research. Gitu. Tapi sebenernya, jadi di team research ini ada berapa leader sekarang? Sekarang ada enam. Bayangin, dulu tahun 2019 gue masuk, itu gue kan baru satu. Tapi kita udah getting bigger. Jadi sekarang research lead-nya bahkan itu lead doang, itu ada enam. Dan pembagiannya kayak gimana tuh? Kayak ada fokus-fokus areanya gitu ya berarti ya? Iya, ada fokus-fokus areanya ya. Kalau dulu kan gue end-to-end berjeni, ini kan ada beberapa. Kita kan baginya produk dan trad kan. Nah, dan kita bagi per-experience. Jadi tiap experience tuh ada lead-nya sekarang. Yay! I see. Ini sekarang gue kali ya, kenalan ya siapa tau. Iya. Dia lebih lama nih di Tokopedia. Oh iya, kalau kata lead yang lain, kita tuh bukan fosil aja, tapi udah jadi minyak katanya saat ini kelamin. Iya gak sih? Kayak udah, iya. Dari kapan sih? Dari tahun ke-6 gue, by the way. Kayak apa ya, gue lulus kuliah ya, 2016 tuh gue langsung nge-toped. Dan pertama kali gue jadi UX designer dulu. Associate ya waktu itu. Jadi emang lulus kuliah juga sih kan, masih anak bawang banget gitu kan. Masuk gue ke Tribe Digi waktu itu. Terus di tahun 2018 gue pindah tim gitu ya. Sebelum di Digi gue pindah ke transaction, payment, logistik, dan fulfillment. Dan itu juga kali pertama gue jadi tim leader di situ. Dan itu terus bilang, so, sampai sekarang tuh jadi tim leader. Tapi gue tegati tim gue. Jadi dari 2018 ke situ, 2021. Gue mengelepas tuh logistik sama fulfillment, dipegang sama lead lain. Gue akhirnya tambah satu lagi, yaitu Tokopedia Now. Jadi aku mau beli groceries di Jakarta dan sekitarnya. Maaf, jadi sedikit promosi ya. Tapi ya iklan itu sedikit. Dan sekarang itu gue udah lepas Tokopedia Now di handle sama lead lain. Jadi gue sekarang fokus ke Digi, secara Tribe. Dan juga gue ke Design Ops juga sih sama lead gue gitu. Semua produk udah dipegang ya, Mikkel? Ya, belum sih. Baru setengah, enggak ada sepertiga atau seterempatnya. Seperempatnya. Ya, pindah-pindah jadi ya lumayan lah. Jadi banyak temen di banyak tempat. Iya, bener-bener. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol atau nyenggol-nyenggol, eh gue mau kesini, itu lebih gampang. Iya, udah tahu soalnya semua ya. Nah, kayak ini sih dis, gue waktu 2018 jadi team leader tuh ya, gue tuh sempet ngerasa struggling sih waktu itu. Kayak apa ya, dan deg-degan juga sih sebenernya. Lu ngerasa kayak gitu gak sih disini? Sumpah iya banget. Tapi kayaknya dulu tuh kayak ngerasain kok gue gini ya, kok gue ngerasa kayak, lo tau kan? Kayak udah banyak banget nih contoh leaders-leaders yang ada gitu. Especially di product design tuh kayak banget karena keren. Ada rasa, kayak bukan minder, kayak struggling kayak, gue mampu gak ya? Gue meet the expectation gak ya? Terus kayak, aduh, role modelnya banyak nih, gue harus ngikut yang mana? Itu tuh ada banget sih. Awal-awal tuh ada banget. Terus kayak, lo apa yang lo lakukan gitu pada saat gue di space pertama kali? Jadi lead di 2000 berapa waktu itu? 2021. Iya, 2021 gue. Itu gimana tuh? Kayak lo menghadapi, wow, apa ini? Oke, jadi pas awal-awal tuh kan struggling banget kan. Jadi gue ngeliat dulu waktu itu di research aja tuh udah ada dua leaders lainnya yang menurut gue tuh keren-keren banget. Udah itu di product design juga udah banyak banget. Kayak tim PDCOR tuh banyak banget. Tapi pas di welcoming kayak, wow, banyak gitu kan. Itu ngeliatin kayak ngikutin prosesnya, meeting-meetingnya, kayak banyak leaders-leaders. Gue tuh sempet bingung gitu loh. Kayak oke, gue harus jadi leader yang seperti apa. In the meantime, karena baru naik. Terus gue ngerasa, oh tim gue adalah responsibility gue. Gue juga fokusnya lebih ke tim gitu loh. Kayak ngelihatin. Pokoknya semuanya harus ada gue. Gue observe. Pokoknya tiap team members gue ngapain, gue jagain. Jadi kayak bener-bener ngedamingin. Tapi in the meantime juga bingung. Jujur gak? Jujur iya, bener. Terus-terus apa tadi tuh? Yang lo lakuin gitu buat anak-anak lo. Iya gue kayak tiap meeting semua. Oh, ketika udah jadi leader, meeting lo lebih parah lagi. Kayak gue aja sampe bingung sama kalender gue. Gue gak punya waktu untuk gue kerja. Ibaratnya kan maksudnya leader gak cuma meeting-meeting doang kan. Banyak lagi nih. Lebih banyak dokumen yang harus dilihat sebenernya. Shits yang harus diisi. Ya kan? Exactly. Udah gitu banyak dokumen yang lo harusnya sebenernya mulai. Karena kalau plan yang gak clear, anak lo juga bingung gitu kan. Tapi gak punya waktu. Karena semua meeting gue mau ikut. Udah gitu kan multi-produk kan. Kalau dulu di research dengan. Udah gue struggling banget sih. Di itu kayak awal-awal. Ya mau gak mau. Gue akhirnya sebenernya lebih kayak. Yaudah gue do the extra work. Terus gue kayak. Yaudah gue ngerjainnya malam. Tapi kan sebenernya gak sehat ya. Kalau kayak gitu juga. Bener-bener. Tapi juga pusing. Dan ternyata gak sehat buat gue. Gak sehat juga buat perkembangan anaknya sih. Akhirnya gue realize gitu. Iya. Ini gue saat 11-12 deh. Kayaknya sama Adis. Jadi pertama kali gue jadi Ali tuh 2018 ya. Waktu itu. Sama. Kayak gue tuh harus ada di mana-mana. Ya gak sih? Iya bener. Di setiap muting harus ada gitu kan. Sebagai apa ya. Sebagai refleksi bahwa ini gue supportnya anak gue. Gitu kan. Bener. Bener. Ada gue loh gitu kan. Atau kayak. Kalau tiba-tiba mereka gak bisa jawab. Kayak gue langsung pasang badan gitu. Bener. Bener. Dan semua hal tuh kayaknya tuh harus gue tau gitu. Bener. Oke nih apa yang terjadi. Itu kan. Ada challenge apa. Ada problem apa. Oke sini ke gue aja. Gue punya solusinya. Sini kita ngobrol. Harus kayak gitu selalu. Lo harus ada terus di sebelah anak lo. Gue juga sama. Bener. Apalagi kayak. Ini sih. Jadi. Kalau. Lo kan masih di research itu. Walaupun. Beda trap ya. Jadinya ya. Dari sebelah-sebelah handle gue juga. Tapi. Semua stakeholdersnya tuh. Completely different. Anak-anaknya juga. Sangat-sangat beda gitu. Karena gue. Beda tim. Jadi gue kayak. Double apa ya. Double effort. Buat kenalan lagi. Sama orang-orang di sekitar gue gitu kan. Baik itu anak-anak gue yang. Beda banget. Karakteristinya dari tim gue yang dulu. Dan juga stakeholdersnya juga. Beda banget tuh. Karakteristiknya dari tim gue sebelumnya. Kayak. Itu menjadi apa ya. Kesetresan sendiri. Di mana gue yang masih abang. Kayak. Tiba-tiba dicemplungin ke tim baru. Ya Allah ya Robi. Itu gue kayak. Takut gitu. Kalau Mbak Sakra ini. Imposter syndrome kali ya. Ya gak sih. Bener. Bener. Iya bener banget. Kayak. Kok. Kayak. Awal-awal happy. Wah ternyata dikasih kepercayaan. Tapi kok tiba-tiba. In the first six month. Itu udah kayak. Kok capek banget sih. Terus kayak. Aduh apalagi ya. Yang harus gue lakuin. Kayak. Gue bener gak ya kayak gini. Takut ekspektasinya gak kena. Gitu kan. Karena. Itu ekspektasinya. Ada dua. Banyak ekspektasi leader lo. Yang di atas lo. Ekspektasi anak-anak lo yang kayak. Yes. Kalau anak-anak gue. Ngeliat gue. Misalnya kayak gak capable. Gimana. Atau kayak gue gak jelas. Makin hilang arah gak sih. Banyak banget. Lu lagi stakeholder. Bener. Horizontal. Dan vertikal. Vertikal atas bawah. Horizontal. Kanan-kiri. Depan belakang. Betul. Kayak semuanya. Pokoknya. Oh takutnya. Wah Mia nih gak capable. Banget deh soal ini. Gitu kan. Iya. Itu ketakutan ya. Disini pada saat itu. Sebelas-dubelas banget sih. Gue juga sama lu. Gitu. Jadi kayak. Well. Ya udah. Sudah lewat gitu kan. Mungkin pada saat itu kayak kita. Udah lah. Pasrah aja. Kita. Yaudah depan kita apalah. Gitu kan sih. Gitu gak sih. Iya bener-bener. Bahkan gue dulu kayak. Oh gue jadi kayak. Bahkan ngikutin style-style orang gitu loh. Kayak gue. Iya-iya. Gue tau banget kayak. Oke ini first six month. Gue harus tanya kemana-mana. Itu gue tau banget. Jadi gue nanya ke semua orang kayak. Oh. Kalian gimana nih segala macem. Tapi somehow. Kalian kayaknya. Lose myself gitu loh. Kayak. Karena caranya beda-beda kan. Tiap orang tuh beda-beda gitu loh. Cara leadershipnya. Wait. Maksudnya lo lose yourself tuh kayak gimana? Kayak. Ada beberapa cara yang nih. Tiap orang-orang tuh menurut gue punya leadership style yang berbeda. Gitu. Karena. Memang personality orang. Atau karena karakteristik artinya juga beda. Gitu. Ketika lo tanya banyak orang. Kayak. Gue jadi bingung. Mana yang harus gue implement. Karena gue juga gak tau gitu loh. Kayak. Mana yang fit sama gue. Mana yang fit sama anak gue. Jadi kayak. Bener-bener yang. Duh. Ini tuh gue harusnya gimana ya. Itu tuh bener yang kayak. Terus ada yang bener-bener kayak. Cara yang A. Itu gak gue banget. Tapi di dia udah proven nih. Works. Apakah gue harus mengikutin. Nah. Kayak gitu-gitu loh. Terlalu banyak referensi juga jadi bingung ya. Diri lo sendiri. Bener. Bener. Itu bener-bener. Karena lo terlalu fokus. Lihat orang itu gimana. I see. Nah. Pada saat lo pencarian ya. Dalam tanda putih. Bencarian style lo. Adis. Orang-adis. Menjadi seorang. Manager di timnya. Leader di timnya. Kayak. Lo sempet gak sih kayak. Lo liat nih. Ada satu orang. Wah ini leadershipnya keren banget. Gitu kan. Style-nya keren banget. Akhirnya lo apply. Atau tepok rata deh sama semua orang. Kayak gitu. Pernah banget. Kayak gue ngerasa. Oke gue harus kayak gini gitu. Ibaratnya. Tapi somehow kayak. Gue ngerasa. Itu bukan diri gue. Karena emang kita beda personality gitu loh. And then. Yang gue akun adalah gue. Gue berterima kasih sih sama Momo. Jadi kayak direct leader kita. Gue datang ke Momo. Gue lebih marah-marah. Bukan marah sih. Ngadu kayak. Melu-gelu. Kayak diranya. Gimana your leadership so far kayak. Gue capek. Gue gak tau harus gimana. Kayak gue tinggung kemana yang ini. Terus Momo melakukan satu kata. Jitu. Yang kena banget di gue. Dia bilang. Be authentically you. I see. Gimana tuh gimana? Jadi kayak. Ya udah. Kalau memang itu tidak sesuai dengan lo. Ya gak apa-apa. Lo. Gini. Ibaratnya gini. Lo udah. Achieve the possession. Atau kayak. You earn this possession so far kan. Berarti you are capable. Gitu. Lo tau. End goalsnya apa. Gitu. Mau caranya bagaimana. Itu sebenernya. Iya. Balik lagi ke diri lo gitu. Mi. Kayak. Lo boleh punya referensi banyak. Ibaratnya. Tapi. Iya. Lo tetap harus balik ke diri lo gitu loh. Be authentically. Menurut lo. Lo tau. Kayak lo tau gak sih. Di dalam diri lo. God feeling lo tau. Mana yang benar. Mana yang salah. Kira-kira what kind of approach. Yang lo. Kira-kira cocok gitu. Jadi. Dari semua resource yang ada. Kira-kira. Oh kayaknya. Mungkin si A. Pakainya cara. A gitu. Dengan hasilnya. Resultnya. A gitu. Gue mungkin bisa juga. Kasih hasil result yang A. Tapi mungkin pakai cara gue. Gitu. Aisih. Jadi gak. Tuak-tuakan lo. Oke. Gue melihat. Let's say Momo gitu ya. Tadi kan kita bicara. Tentang Momo gitu. Gue ngelihat setelah Momo kayak gini. Buka berarti gue. Apa ya. Meniru 100%. Kalau Momo kayak gini. Gue juga kayak gitu. Gak kayak gini juga ya. Berarti ya. Enggak. Enggak. Jadi lebih kayak. Lo take the learn. And lo kayak. Itu kan sebenarnya kayak. Apa ya. Inspirasi. Lo lihat Momo gimana. Oh ternyata dia kayak gini. Karena mungkin team membernya. Seperti. Kartersnya beda. Dan lo lihat lagi team member lo. Lo juga harus understanding team member lo. Dan juga understanding yourself. Sebenarnya caranya gimana. So far jatohnya lebih kayak. Jadi apa ya. Appreciate gitu sih. Jadi gak tertahan juga. Kayak. Oh gue harus jadi B. Oh gue harus jadi B gitu. Karena ya tadi. Be authentically you. Itu kayak. Hit banget sih diri gue. Langsung ke dalam hati. Iya langsung. Jiwa ya. Bener. Oke oke. Gue sebenarnya. Apa ya. Salah tujuan gue itu. Yang tepok rata tadi. Makanya gue tadi nanya ke lu. Gitu. Karena kesalahan gue yang apa ya. Yang gue. Apa ya. Gak sesalin juga sih. Karena gue belajar dari situ sebenarnya. Apa ya. Yang gue kayak. Aduh kenapa sih gue kayak gini gitu. Gitu ya. Itu adalah. Tadi. Topok rata ke semua orang. Jadi kayak. Contohnya gini. Ada-ada case gitu ya. Dulu. Waktu. Ya awal-awal lah ya. Jadi. Manager atau team leader itu. Gue tuh. Kayak. Dalam tanda kutip. Nyuapin. Ini orang terus. Tapi gue rupa itu ke semua orang. Padahal sebenarnya. Anak-anak gue pasti. Secara apa ya. Secara kemampuan. Secara. Personal goal. Secara growth. Mapnya sendiri. Atau. Rencana. Improvementnya. Masing-masing. Itu beda-beda. Iya. Bener banget. Dan pada saat gue melakukan itu. Kesemuanya. Itu kayak yang. Apa ya. Ekspektasi yang gue pengen nih. Anak bisa mandiri ya. At the end. Itu gak ngecapai. Sama sekali. Karena gue terlalu nyuapin tadi. Ah. Gue ya. Akhirnya gue rasa kayak. Kasih terus. Kasih terus. Kasih terus kan. Bener. Bener. Padahal. Dan selain itu. Satu lagi adalah. Ada yang memang. Secara kompetensi. Udah keren banget nih orang. Jawa banget. Belum bisa lepas gitu ya. Tapi di seluruh si gue kayak. Ikut terus gitu kan. Monitoring terus. Gue terlalu. Apa ya. Bisa dibilang. Micromanaging kali ya. Gitu kan. Pada saat itu. Jadinya gue ngerasa kayak. Apakah si anak ini kayak ngerasa risih. Gitu sama gue. Kayak apa sih lu micromanaging banget gitu. Nah itu kan jadi kan gak cocok ya. Apa yang. Terus-terus. Yang gue lakuin. Gimana tuh. Nah karena itu. Gue kayak. Gue sering ngobrol juga sama anak anak gue. Waktu itu gitu kan. Eh ekspektasi lu tuh kayak gimana sih ke gue gitu. Ini yang gue lakuin selama ini. Udah bener atau belum sih. Gitu kan. Sesuai gak sih dengan style lu. Masing-masing gitu ya. Ternyata setelah one on one. Kita kan ada regular one on one. Memang. Kayak. Ada yang bilang cocok. Ada yang bilang enggak. Ternyata. Waduh. Gimana tuh. Nah. Kayak abis-abis itu. Tiba-tiba kayak. Gak cocok. Gak cocok kayak. Itu lebih-lebih-lebih kena ke hati gue. Ada-ada. Soalnya hatinya lebih gak enak sih. Waktu itu gitu kan. Kayak. Wow. Itu kayak langsung dek. Tau lah ya. Kalau tiba-tiba ada yang negatif di depan lo. Gitu. Dia kayak. Iya bener-bener sih. Kalau biasanya sudahnya gak gebek gitu loh. Kaget kan. Kaget shock sama-sama kan. Yes. Terus kayak. Yaudah oke. Kalau gue kaget. Terus kayak oke. Jadi ekspektasi lu sebenarnya apa ke gue. Lu maunya kayak gimana. Lu tuh kalau kaget enaknya. Dimentorin atau gimana. Atau ditemenin atau gimana. Tau lu tuh style-nya seperti apa dulu. Gitu. Nah akhirnya dari situ. Gue mulai ini sih. Bisa dibilang trial. Dan error kali ya. Gitu kan. Karena kalau misalkan langsung perfect juga kayaknya. Gak bisa juga. Kayak gitu. Bener-bener. Iya kan. Dan salah satu hal yang bikin gue. Yang tadi ya. Langsung menusuk kerulung hati. Karena ini kan kalau lu ini ya. Be authentic ya. Kalau dari mama gitu kan. Nah gue tuh ada ikut satu workshop. Di sewaktu itu. Jadi itu tentang ngobrolin leadership style. Kebetulan. Oh nice. Yes. Jadi sebenarnya leadership style itu. Benar. Balik lagi ke orangnya. Dan beda juga. Tiap orang tuh ya tadi. Authentic lah. Leadership style gue sama lu pasti beda. Gitu. Dan apa yang lu keluarkan. Style lu yang lu liatin ke anak-anak lu. Juga pasti berbeda dengan karakteristik anak-anaknya. Dan ternyata dari workshop itu. Ada empat jenis leadership style. Apa tuh? Dikasih tau. Yang pertama itu. Adalah directing. Directing tuh ya tadi. Dalam tanda kutip nyuapin. Jadi ngasih tau. Dan kalau misalkan kita lihat. Kayaknya iya juga sih. Apalagi untuk anak yang baru masuk. Iya gak sih? Benar. Benar-benar. Yang asosiat mungkin. Asosiat yang junior banget. Yang kayak baru masuk. Terus atau enggak kayak. Mungkin dari skillnya juga masih kayak. Benar-benar baru masukin dunia kerja. Atau baru masukin ke UX design segala macem kan Mi? Benar-benar. Jadi gue ngerasa kayak. Oke directing adalah mungkin. Bisa ke orang-orang kayak gini. Dan yang kedua tuh ada juga yang namanya coaching. Coaching. Jadi coaching ini. Satu directing. Tapi yang disatusi juga dia itu supporting. Ayo dong. Ayo dong kayak nge-push gitu. Jadi kayak persiaga directing. Tapi ada nge-push juga gitu. Nge-push. Supportin. Plus dia juga kayak ngedabin. Oh oke. Directing. Oke. Directing kan berarti lebih ke A, B, C, D, E. Tapi mungkin kalau untuk yang asosiat. Yaudah kita bisa. Apa namanya. Secara clear aja gitu kan. Tapi untuk yang coaching ini. Dia harus sedikit di-push. Dan katanya sih. Tipe-tipe ini ya. Cocok buat temen-temen yang mungkin lagi. Semangatnya lagi turun. Mungkin gitu kan. Di kantor ada doang masa-masa jenuh right. Iya. Pasti sih pasti. Justru yang buat coaching. Itu yang lagi masa jenuh. Gue pikir kalau misalnya lo lagi jenuh. Lo harus kayak. Yaudah disuapin dulu. Karena kayak. Ibaratnya kan kayak incapable untuk. Productive gitu ibaratnya. Yes. Nah. Yang gue tau. Kalau dari masa jenuh itu. Yang gue tau dari workshop ya. Dan gue juga cobain ini ke. Waktu itu adalah. Enak gue yang mengalami seperti itu gitu kan. Justru tuh seimbang. Antara directing sama supportingnya juga. Karena. Kalau ngedirect doang. Jatuhnya malah kayak. Takutnya dia ogah-ogahan mungkin. Dan monoton kali ya. Maksudnya kayak udah itu tuh doang. Lo gak punya rumah kreatif thinking gitu kan. Exactly. Exactly. Jadi selain ngedirecting. Kita juga harus nemenin gitu kan. Terus kayak. Apa ya. Ngedampingin disini lebih ke. Oh kayak gimana kemarin. Dan stepnya. Apa yang lo dapet. Apa yang lo pelajari. Ada challenge-chall. Dan segala macem gitu. Nah itu yang coaching. Nah. Yang ketiga. Itu ada yang. Namanya supporting aja. Tapi dia. Tapi lo gak harus directing. Sebenernya. Oke. Karena lo tau. Di orang competent. Oh gitu. Oh jadi kayak makin kesini. Makin meminimalisir. Kayak role lo. Ya. Jadi kayak kasih ruangan lebih gede lagi. Betul. Buat input. Kreatif thinking sih. Tadi bener. Initiative. Betul. Betul. Lo tau lo. Ini orang udah competent. Udah keren gitu. Mungkin cuman nyoba kayak apa ya. Kayak. Ketemu aja sekali-sekali gitu kan. Buat check-in. Selekt one-on-one. Orangnya penting gitu. Lo udah. Udah oke banget nih sama ini orang. Dan yang terakhir adalah delegating. Gak delegating. Lo udah gak usah directing. Lo juga gak usah supporting. Udah baik. Lo bisa sendiri. Tentukan jalan lo sendiri. Gitu. Nah yang gue tau tuh ada empat. Tipe itu sih. Lo pernah secara gak sadar ngelakuin hal itu gak sih. Dis ke anak-anak lo? Iya. Nah. Yang waktu all leadership. Itu secara gak sadar. Empat-empatnya gue implement kan ke. Semua anak. Kan. Mudah. Tapi kayak seiring dengan lo tau. Segala macem. Dan understanding kebutuhan anak-anak lo. Kayak. Regular one-on-one. Terus juga tadi. Kayaknya. Pertanyaan. Goals. Personal goals. Sama expectation lo. Itu tuh gue cuma dapetin di Tokopedia. Kayak. Having conversation with the leaders. Kayak gitu tuh kayak. Oh ternyata. It's a normal conversation. Dan itu malah membantu. Both side gitu loh. Jadi gue tau. Dan akhirnya lo bisa implement tadi. Kayak. Oh anak ini cocoknya directing. Anak ini cocoknya coaching. Itu tuh kayak. Jadinya. Bukan meringankan gue beneran sih. Lebih kayak. Mengasih room for improvement and growth. Buat anak-anaknya juga gitu. Iya gak sih. Mereka lebih bebas juga gitu. Tapi apa ya. Nggak ngerasa. Jauh dari kita. Rasa. Bener. Tapi mereka bisa. Wah gitu. Betul. Karena itu. Itu dulu gue pernah bahas kayak. Itu setelah. Tapi beneran sih. Itu setelah. Sudah 6 tahun. 6 tahun lagi. 6 bulan tersebut. Gue leadership. Jadi. First 6 month. Itu. Keluhan gue. And then. Yang cycle berikutnya. Gue mulai shifting. My focus into the strategic role gitu. Yang mana kayak. Gue kasih room ke anak-anaknya. Kayak. Mulai. Pertanyaan one-on-one tuh. Dulu one-on-one gue nanya gini kayak. Oke. Lo ada isu apa segala macem. Oke gue kasih solusi. Gitu. Semuanya. Jadi one-on-one gue tuh kayak CS. Gue kayak CS yang kasih solusi. Jadi. Setelahnya. Baru kayak. Oke gue lebih banyak pertanyaan tentang. Oke. What's the problem. Terus gue main sih mereka. Jadi gue tuh ikut ini. Dulu tuh ada di Tokopedia. Namanya internal coaching. Disitu tuh dikasih. Gitu Mi. Kayak. Ada namanya group questions. Itu adalah questions. Buat lo coach gitu. Ibaratnya kayak lead. Buat nge-coaching anak-anak lo. Jadi. Solusi yang didapetin. Dari isu yang dia mempertarkan. Itu bukan dari mulut lo. Tapi dari. Anak-anak lo. Jadi lo kayak. Kasih list of questions. Powerful questions. Kayak ditanya. Oke. Goals lo apa. And then challenge-nya apa. And then. Apa yang bisa lo lakukan. Untuk overcome that challenge. Nah dari situ jadi. Discussion-nya. Ngalir. Jadi gak yang kita jawabin gitu. I see. Jadi kayak ini ya. Lebih ke. Lo cuman mancing. Dari pertanyaan tadi. Powerful questions. Jadi kayak lo cuman ngegali-gali aja. Dan sebenernya. Ambil itu ternyata punya jawabannya sendiri. Berdasarkan pacingan lo tadi. Betul. Menstimulate. Anak-anaknya. Untuk. Untuk ngasah kreatif thinking-nya. And from. Apa. Solusi. Gitu kan ibaratnya. Nanti tinggal lo shaping aja. Kayak. Mana menurut gue. Akhirnya the most suitable solution. Lo bantu arahin-arahin dikit aja kali ya. Tapi sebenernya at the end. Anak ini loh. Yang punya caranya. Dan way of thinking-nya sendiri. Right. Bener-bener. Dan menurut gue. Role leader itu. Yang paling strategik. Yang kayak. Gila ya gue pikir. Lo leadership adalah kayak. Oke gue mimpin tim ini. Gue ngarahin segala macam. Ternyata enggak. Kayak gitu. Harus kayak. Ibarat ini anak punya potensi. Gimana caranya lo alurkan. Dan kayak. Bener-bener. Lo lead juga ya. Jadi leader. Iya. Apa ya. Bukan berarti kayak. Kita pengen punya orang. Yang sama semua kotak. Bener-bener. Iya bener-bener sih. Setiap orang beda-beda gitu kan. Si strength sama weaknessnya gitu. Dan gimana cara dia. Memanfaatkan strengthnya. Dan weaknessnya ya. Bukan jadi hambatan. Tapi bisa dimanfaatkan. Dia improv-nya masih dimana. Iya enggak sih. Bener-bener. Ibu banget sih. Tapi tadi menarik sih. Mi. Lo sempat bilang. Trial dan error kan. Terus gue juga bilang. Kayak the first six month. Itu ibaratnya kayak hell. Kayak. Iya ibaratnya juga gue coba-coba kan. Tapi gue juga pernah melontarkan ini. Ke direct lead gue. Itu Jesslyn. Gue bilang kayak. Apa yang gue harus lakukan. Biar. Gue gak usah skip ibaratnya. First six month. Jadi kayak. Gue gak mau nih. Ibaratnya kayak gue mau waktu gitu loh. Kayak. Gue merangkapin. Sembulan pertama. Terus gue kayak. Enggak. Gue maunya sempurna. Kayak. Tuhan saya. Oke. Anda andra and the backbone. Gimana. Oke. Tapi ternyata kayak. Dan gue yakin. Para temen-temen disana juga merasa kan. Kayak. Aduh gak bisa. Gue gak bisa bunga waktu. Kayak. Gue gak bisa. Error gitu. Maksudnya. Risk nya terlalu besar. Tapi sebenernya. Yang kadang kita ngeliat adalah. Learning curve. Kayak. Emang ada fase-fase yang lo harus lewatin gitu loh. Ketika lo mau maturing. Your leadership role. Karena leadership itu gak cuma ke atas. Tapi juga ke samping. Kayak seberapa matcher. Lo di role itu. Jadi kayak. Menurut gue. Yang lo harus set juga. Adalah harus. Itu tadi. Learning curve tadi sih. Itu emang ada fase. Yang lo harus lewatin. Untuk belajar. Menjadi leader. Yang ibaratnya nanti mungkin. Lebih baik. Dibanding diri lo yang sebelumnya gitu. Yes. Dan lo tadi mention. Soal gue. Gue pengen sempurna. Gak bisa sih. Mohon maaf. Tapi bukan Tuhan ya. Bukan Abi. Gitu kan. Jadi tidak mungkin sempurna. Ya. Dan trial-trial itu pasti ada. Dan tenang aja. Kayak. Pasti orang-orang kayak. Lu takut salah. A, B, C, D, E. Iya gak sih. Iya bener-bener. Sebenernya kesalahan itu pasti dilakukan kok. Bener-bener. Jadi jangan takut. Jangan takut. Justru malah gimana lo bikin mitigation plan. Atau kayak gimana lo. Crafting the solution. Justru itu. Skill leadership lo. Di asah gitu kan. Ibaratnya mi. Kayak. Tenang aja. Things happen gengs. Kayak. Ibaratnya kalau di gue ya. Research plan lo kan ada kan. Research plan lo dibikin sesempurna apapun. Pasti ada aja ya. Jadi kayak. Makanya justru yang dilatih adalah skill-skill. Kayak. Gimana nih lo. Kayak. Proposal solution. Terus juga. Nganalisa. Gitu-gitu. Iya gak sih. Iya. Dan sebenarnya dari kesalahan-kesalahan itu. Atau mungkin tadi. Let's say research plan lo. Udah dibikin sesempurna mungkin. Tapi tetep aja ada yang kecolongan. Justru itu kan jadi bahan belajar. Oh oke. Kalau ada keadaan. Kayak gini lagi. Gue mesti ngapain. Gitu kan. Iya. Bener. Kayak tadi lo makin banyak. Jadi leader-nya. Bener-bener. Edge cases. Kalau orang-orang di sana. Sebenarnya edge cases. Jadi banyak error case-nya. Kayak gimana. Mitigasinya. Iya gak sih. Dan apa ya. It's okay kok. Kalau misalkan emang mau. Apa ya. Bukan mau deh. Kalau misalkan ada kesalahan sedikit. Itu gak's okay. Justru dari situ kita belajar. Belajar. Justru. Menurut gue. In the first. Apa ya. Cycle your leadership. Menurut gue. Kayak make mistake. Kayak. Biar lo tau. Apa yang lo hadapin. Terus gak macam. Karena kalau jalan lo mulus. Nanti kayak lo kaget itu. Kayak justru in the first six months. Atau kayak gak tau. Three months. Segala macam. Make mistake. Kayak. Trial and error. Cari cara. Mana. Yang akhirnya. Lo tau nanti. Leadership style lo tuh kayak gimana. Lo tau. Kalau ngang handle anak yang. Misalnya. Jenis banget gimana. Anaknya susah banget. Itu ya. Lo udah tau gitu. Iya gak sih. Iya. Betul-betul. Dan apa ya. Gue juga. Pada saat lo. Di enam bulan awal itu. Gitu ya. As a new leader. Misalkan. Itu juga menurut gue penting. Untuk. Lo. Juga punya mentor sih. Iya. Iya gak sih. Kayak misalkan. Tadi lo ngobrol sama Momo. Gitu. Gue juga banyak dulu. Ngobrol sama. Kanana dulu ya sama. Dulu. Kanana itu megang di bagian. Apa namanya. Bayar experience di bagian. Kasihnya gitu kan. Dan juga gue sama Momo juga gitu kan. Dan dari mereka berdua juga. Ternyata banyak banget cerita. Oh maunya kayak gini. Harusnya kayak gini. Gitu kan. Dan mereka juga. Tadi coaching ke gue. Dan akhirnya gue bisa menemukan jawaban. Dari pemikiran gue sendiri. Gitu sih. Iya. Jadi terlalu error. Dan juga mentor ya. Juga salah satu yang penting ya. Buat kita cerita dan mengeluh. Betul banget. Oh. Saya satu lagi Mi. Gue inget. Kayak ketika lo jadi leader. Kayak. Lo mesti accept bahwa. Ini gak jadi leader doang gak. Lo mesti accept bahwa. You cannot make everyone happy. Betul. Betul. Itu bisnis stress. Stress ya kan. Iya. Sama kayak. Jadi itu lo akan nyamuk ke. How to handle difficult conversation. With your team member. Apalagi past performance appraisal. Betul? Benar. Betul. Ya Allah. Iya kan. Tuh banyak banget tuh. Kayak. Lo harus tau dulu. Lo gak bisa. You cannot make everyone happy. Terus kayak. Difficult conversation tuh. Lo gak bisa upaya. Kalau cuma nanya. Vision. Goals expectation. Gampang. Iya. Tapi. Positif terus tuh. Positif. Iya kan. Iya. How to give constructive feedback. How to deliver. Ibaratnya kayak. Iya. Yang mau gak mau. Maksudnya kayak. Kerja kan ada up and down. Terus juga. Betul. Setiap orang punya strength and weaknesses kan. Kayak lo gak bisa up knowledge strength doang. Tapi lo juga harus bisa. Tadi kalau mau. Anak-anak atau team member lo grow. Lo juga harus bisa up knowledge. The weaknessnya. Tapi justru gimana caranya lo. Bikin dia improve. Iya gak sih? Benar. Benar. Dan. Apa ya. Disini kita juga tanggung jawabnya tuh. Supaya transparan ya. Ya benar. Kita kan gak sugar coating. Ya benar. Jangan sugar coating. Betul. Soalnya kalau misalkan memang. Let's say dalam tanda coating. Nanti performansnya lagi jelek. Gitu kan. Lagi gak sesuai ekspektasi. Ya mesti kita obrolin juga. Gitu kan. Karena kalau bisa kita sugar coating. Enggak kok. Lo bagus kok. Sebenernya lah. Dia malah jadinya terlena. Dalam tanda kutip. Jadinya malah. Yang seharusnya di improve. Jadi. Dibiarin aja kan juga. Bahaya. Gitu kan. Jadi benar sih. Betul. Betul. Kayak difficult conversation tuh. Jadi salah satu hal yang. Sulit memang ya. Betul. Sulit memang. Iya ya ya. Sekarang gak ngerti formulanya apa. Karena tiap orang juga berbeda. Iya gak sih. Tapi ya mau gak mau. Memang itu salah satu hal yang harus. Di apa ya. Dihadapi. Dihadapin. Benar benar. Sama ini sih. Nih. Kayak gue selalu. Dulu gue kayak fokus on my team member segala macem. Kayak. Gue akhirnya shifted my focus. Untuk the bigger picture. Bigger picture tuh. Kayak ibaratnya. Tadi. Kalau lu gak mulai acknowledge. Weaknessnya. Kayak lu gak bisa bikin dia improve. Jadi kayak. Ya kan. Lu harus liat end goalnya oke. Dengan lu bilang itu sekarang. Lu giving the constructive feedback. Lu bikinin growth roadmapnya. Gitu kan. Kalau bikin growth roadmap. Perangkat. Iya kan. Benar. Jadi biar. Oke. Bigger picture adalah kayak. Nanti lu akan overcome this. Kayak. Lu harus bisa. Be better than before gitu. Karena. Eh tadi. Gue kayak. Member lu harus growth gitu loh. Kerja. Ya siapa orang juga kerja. Di beneran kerja. Tapi. Gimana caranya. Kayak lu create an environment. Bahwa kayak. As an individual. Anak itu juga bisa growth gitu. Benar. Bener banget sih. Kayak. Iya sih growth. Rugged ya. Aduh. Gak. Masalahnya tuh memang apa ya. Dalam tanda kutip. Mengurus ya. Orang. Atau manusia. Itu. Itu. Pasti jauh lebih rumit. Dibandingkan lu urus back look. Iya bener. Dibandingkan lu ngedesain wireframe. Itu kayak. Oh ya udah. Ini. Gua tak ngedesain gitu kan. Ngelakuin. Tapi kalau. Orang gitu ya. Manusia gitu. Itu kan pasti ada. Ini ya. Apa namanya. Siklusnya. Dia lagi. Siklusnya. Gak ada. Gak ada. Berusaha tuh harus diberin. Harus. Benar-benar sih. Dan. Dan apa ya. Harus. Again. Disesuaikan dengan karakter. Personalize. Iya. Benar-benar. Ya walaupun misalkan. Anak kita sama-sama. Member kita kayak. Apa ya. Sama-sama senior. Mungkin ya senior. Misalkan. Yang A dan B gitu. Dan mereka juga mungkin secara. Kompetensi udah oke banget. Cuman kan secara personal goal juga. Mungkin berbeda. Beda. Betul. Vision juga mereka kan beda. Jadi growth return juga pasti. Beda gitu kan challenge. Benar. Gala macem gitu-gitu. Benar sih. Makanya. Harus. Pinter-pinter tadi. Membawa kayak lo lo. Kayak gak bisa lo kayak dampingin semuanya. Atau kayak kalender lo. Tiba-tiba chaos. Kapan lo. Iya kapan lo mikirin anak-anak lo gitu. Iya. Dan apa ya. Benar banget personal. Bukan personal. Sorry. Growth plan tadi tuh. Salah satu hal yang bisa. Nentuin kita tuh. Nge-leadership stylenya. Untuk anak ini tuh. Seperti apa. Based on. Tujuan yang mau kita hadapin di growth plan. Itu kan ya. Yang kita udah. Benar-benar. Ekspektasiin bareng-bareng gitu kan. Udah agree bareng-bareng. Right. Iya. Nah sekarang. Gue mau nanya sih. Dis kayak. Tadi lu ngobrol juga. Atau ngasih tau juga. Bahwa direct lead lu dulu. Jesslyn gitu kan. Terus lu juga sempet. Banyak cerita atau ngeluh gitu ya. Sama Momo gitu kan. Nah sebenernya lu punya gak sih. Role model. Untuk apa ya. Untuk yang menginspirasi lo gitu ya. Iya. Menjadi seorang leader gitu. Duh. Banyak banget sih. Kayak. Yang kayak tadi gue bilang. Kayak. Liru dari PD Core. Terus juga. Maksudnya kayak. Kita kan seribet kan. Ngobrol-ngobrol. Jadi ngobrol-ngobrol. Ada namanya ngobrol santu. Ada apa. Bisa sharing-ngobrolnya kan. Yang sharing. Eh di tim gue case-nya gini. Kemarin gimana gitu-gitu. Terus tapi gue juga banyak ngobrol tadi. Sama Momo. Sama Jesslyn. I think. They're pretty great role models for me juga gitu loh. Kayak. Bisa ngebikin environment. Yang nyaman buat lo. Tapi juga. Tahu kapan harus lo push lo. Untuk berkembang dan belajar gitu. Kadang kalau misalnya. Environment nyaman. Itu kan comfort zone banget kan. Dan kayak. Bener. Bener banget. Tapi somehow. Mereka bisa tau kayak. Oh potensial. Nggak lo bisa. Oke. Lo gue lepas ini. Sila macem. Jadi kayak. Timingnya pas gitu loh. Dan selalu motivated gue untuk. Oke. Gue harus be better. Jadi gue juga bisa motivasi anak-anak gue gitu. Iya sih. Kayaknya lulus Tokopedia menurut gue. Semuanya mengagumkan. Keren. Dan tidak hanya di produk-produknya nih Adis ya. Bener. Adis. Adis ya lah sih. Dan temen-temen leader yang lain. Yang di PPR yang tidak kita sebutkan sekarang. Tapi kalian semua keren. Dan kalian punya elemen yang masing gitu. Yang bisa menginspirasi orang lain ya. Ya gak sih. Dan tidak hanya produk-produk desain. Menurut gue leader-leader di tim produk. Di tim tech. Oh iya. Dan juga di tim lain. Bisnis data segala macem ya. Yang mungkin kita belum pernah diskusi bareng. Tapi menurut gue mereka punya style. Masih-masih gak bisa nge-inspirasi orang lain juga. Dan gue yakin. Tidak apa ya. Tidak salah. Dengan memiliki style yang berbeda-beda. It's okay gitu kan. Balik lagi kalau yang bilang. Be authentic. Be authentic. Bener-bener. Sama. Tapi ini sih. Menurut gue kenapa akhirnya. Ya tadi banyak leaders-leaders. Internali. Bukannya sombong atau apa. Ambilnya happy. Emang di Wikipedia. Di PD. Bahkan di PD aja tuh banyak banget gitu loh. Kayak. Ya tadi. Misalnya coaching. Workshop. Atau kayak. Mungkin yang informal. Kayak tadi. PDKur ngobrol santuy. Kayak kita emang. Sering banyak sharing session. Yang akhirnya. Oh lu bisa belajar dari yang lain. And then kayak lu bisa nyoba. Ya tadi. Trilin atau segala macem. Jadi kayak. Environment-nya. Gue. Gue merasa I'm very lucky. Untuk ada di environment ini sih. Yes. Gue juga sangat-sangat. Berapa ya. Bersyukur sih. Punya temen-temen. Dan apa ya. Bisa dibilang keluarga. Mungkin ya. Di kantor. Bener-bener. Di kantor yang dimana. Memang kita. Ngobrol tidak. Soal kerjaan mulu. Ya gak sih. Iya. Sampai. Mengeluh. Mengeluh. Ngejulit juga kita ada aja. Gitu kan. Dis gitu. Dan yaudah. Disitu pun kita. Kalian belajar. Oh Adis. Ada juga leader-leader yang lain gitu. Dan apa ya. Gue ngerasa. Safe space. Juga itu. Perlu banget dibangun sih. Di tim manapun. Baik yang kita sesama. Team leader atau manager. Gitu kan. Dan juga. Sama anak-anak kita. Ya balik lagi. Ke. Dimana kita ngebawa tim. Gitu kan. Ujung-ujungnya. Dimana kita nge-coach. Bukan nge-coaching deng. Apa ya. Iya. Ngebantu mereka lah. Bener-bener. Selalu improve. Bahkan kita suka sharing. Oh di tim lo main quiz. Oke gue juga main quiz. Berdeket manak-anak. Gak malah. Kayak. Hal-hal sepele gitu. Kita sharing gitu loh. Jadi kayak. Bener. Makanya. Kalau lo punya ide apa. Kita sharing. Kayak kemarin gue abis. Main quiz sama anak-anak gue online. Iya. Dan yang paling gue seneng ya. Bagi para pendengar. Team research ini dulu sering. Atau gue gak tau ya. Dulu atau sekarang. Lu sering kirim-kirim makanan kan. Oh iya bener-bener. Iya. Kirim-kirim musik. Kirim santa gitu. Iya. Kayak mulai dari. Kayak itu mulai dari pandemi gak sih. Pandemi. Karena pandemi. Pandemi itu kan. Iya semua pada WFH. Terus kayak. Tapi more people is coming. Tapi kayak. Ketemunya cuma interaksi gitu. Akhirnya kita bikin acara-acara. Kayak kuis. Kirim-kirim makanan lah. Jadi kayak. Biar yang team member juga. Ngerasa bilong gitu loh. Iya. Dan jujur aja. Gue mengikuti hal itu. Ketimu gue gitu loh. Jadi gue kayak. Setiap sebulan sekali. Gue pasti ada makan bareng. Dan disitu dilarang. Untuk ngobrol kerjaan. Kita hanya makan-makan. Oh iya bener-bener. Dan mungkin sharing-sharing ketawa-ketawa aja. Gitu. Yang ngawar ngidul. Gitu kan. Dan lagi betul. Terus space as of belonging juga. Safe space itu. Bener-bener. Iya gak sih. That's nice. Yes. Oke Dis. Nah ini kayaknya kita. Sudah di penghujung. Podcast kita ya. Kali ini. Ada gak sih. Lu kayak tips and tricks gitu ya. Yang atau mungkin summary lah. Dari semuanya tadi kita obrolan gitu. Yang mungkin pendengar kita pengen tau nih. Jadi. Intinya apa sih. Kak Adis dan Kak Mia. Gitu kan. Yang tadi obrolan panjang tuh. Gitu. Oke. Jadi gue paling dua hal sih. Kayak. Tadi udah sempet gue sempet. Omongin juga. Dan summarize. You can learn from many sources. Kayak buku. Bahkan podcast ini. Atau dari leader lainnya. Temen kalian. You earn that position. So it means you are capable. Be authentically you. Tapi jangan juga don't track. In that thing. Lo tetap harus. Apa ya. Ibaratnya be open. Untuk learn. Nanti lo bisa adaptasi dari itu. Terus gimana sesuai. And then. Lo can learn sharing your leadership role gitu. Trailer and error bener banget. Kayak. Karena bahwasannya learning curve itu. Tidak pernah bohong guys. Jadi. Just enjoy the process. Betul. Nah ini gue tambahin dari gue ya. Nanti kan dari Adi. Gak apa ya. Gak apa ya. Kalo dari Chela. Jadi yang pertama adalah. Kenalin team member. Kalian. Masing-masing dulu. Gitu. Nice. Beneran. Terima kasih. Dari sisi manapun sih. Dan. Dengan berbagai cara apapun itu ya. Sebenernya. Tidak ada cara. Yang persis sama gitu. Antara gue sama Adi. Atau temen-temen semuanya. Pasti beda-beda. Aproposinya kayak gimana. Yang penting dari situ. Kita tau nih. Oh. Anak ini ternyata. Cara kerjanya kayak gimana sih. Gitu kan. Mereka juga pengen. Menjadi orangnya seperti apa. Ekspektasinya kayak gimana. Supaya. Ya tadi. Kita bisa. Ngebawa diri kita. Dengan team member kita tuh. Seperti apa. Itu yang pertama. Jadi. Kenalin dulu karaklistik. Masing-masing team member kita sih. Sebelum kita tentuin. Kita harus siapain. Gitu. Yang kedua tadi. Trail error itu penting. Jadi kalau misalkan. Salah. That's okay. Kita move on aja. Abis itu kita kan pasti. Belajar sesuatu tuh. Tuh. Nah dari situ. Akhirnya kita improve diri kita lagi. Dari segi apapun. Gak cuma leadership style. Tapi juga dari. Yang lain juga sih. Iya gak sih. Yip. Bener. Perbanyak case tadi. Bener. Perbanyak case tadi. Perbanyak age cases. Nanti akan tau. Mitigasi-mitigasinya seperti apa. Betul. Okay. Thank you banget Adis. Udah. Thank you banget. Iya. Yes. Mampir gak sih. Kayak seneng banget. Mampir. Iya bisa sharing-sharing lagi ya kan. Betul. Sharing sama teman-teman juga. Terus pantengin. Podcast-podcast kita. Topcast kita. Yes. Dan tidak hanya dari teman-teman product design aja. Sebenernya sharing di topcast Tokopedia ini. Ada teman-teman product juga. Teman-teman tech juga. Dan juga tim-tim lain yang memang berkecimpung di Tokopedia. So. Gue Mia. Dan ada siapa di sebelah gue? Halo Adis. Kita sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Bye-bye. 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 Bye-bye.